selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang paling tinggi jadi yang kedua yaitu menjaga lisannya menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang kotor sehingga kita jauh dari rasa menyakiti ketika ucapan sudah sudah ucapan-ucapan itu yang kotor yang gak baik yang apa itu akan mempengaruhi yang ketiga yaitu yang dirindukan oleh surga yaitu yang ketiga adalah apa yang ketiga tahu yang ketiga adalah orang yang memberi makan orang lapar ya ketika kalian atau bapak-bapak semuanya ketika punya rezeki punya apapun itu kalian apa kita memberikan kepada orang yang lapar Nabi Muhammad Nabi Muhammad bersabda barang siapa yang memberikan makanan ketika orang kepada orang yang lapar nanti Allah akan ganti Allah akan kasih makanan buah-buahan dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala Allah ganti dengan tambah lagi di akhirat nanti ya yang keempat yaitu adalah puasa di bulan Ramadan ya jadi termasuk nih ketika kita dalam di bulan suci Ramadan ini kita sedang melaksanakan puasa berarti salah satunya kita adalah orang yang dirindukan sama surga ya golongan golongan dirindukan sama surga jadi yang pertama tadi ingat yang pertama yaitu membaca Al-Quran orang yang membaca Al-Quran yang kedua menjaga Lisa yang ketiga memberi orang makan yang lapar dan yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan ya jadi ada empat itu tuh kalian harus pahami jadi surga itu tidak kita apa namanya dirindukan tapi surga juga merindukan kita merindukan manusia yaitu merindukan golongan-golongan tersebut ya mudah-mudahan ada manfaatnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang menurutkan menurutkan